Ya baik, selamat siang. Saya sekarang berada di kawasan wisata makam Bung Karno di Kota Blitar. Nah ini, siang ini ada pengecekan protokol kesehatan dari tim Satpol PP Provinsi Jatim. Dan ini didampingi oleh Satpol PP dari Kota Blitar. Nah ini suasana di kawasan makam. Mari kita hidungi orang-orang di sekitar kita. Ini pengunjung masih rame. Nah ini pengunjung masuk. Ini Pak ya, lewat. Oh itu sensor masuk ya, cek suhu. Ini ada cek suhu. Ini ada segera aplikasi peduli lindungi. Ini cek suhu-nya sini Pak ya. Ini pintu masuk ke objek pusara. Oke, di dalam, masuk. Nah ini ke pusara. Tadi alat sensor cek suhu di pintu masuk pusara Bung Karno. Ini suasana di dalam pusara Bung Karno. Ini saya ngecek juga dari provinsi, di arah ke Makam Bung Karno. Ini hari ini ada tim dari Satpol PP Provinsi ya. Itu melakukan apa? Ini akan tidak untuk protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi peduli ini. Oke. Kalau yang di kawasan makam ini sudah lengkap Pak ya untuk itu? Sudah, kita. Dari awal ya? Dari awal sudah. Jadi perlakuan tertik protokol kesehatan ini sudah kita laksanakan dari awal. Dari awal. Pak ini kalau untuk pengunjung itu selama lebaran sampai pasca lebaran ini seperti apa Pak? Waktu lebaran kemarin? Waktu lebaran itu lebaran 1, 2, 3 itu masih landai ya? Landai aja. Kemudian lebaran keempat itu mulai naik ya. Peningkatan. Kemudian hari berikutnya sudah surut lagi. Surut lagi. Kalau kemarin waktu lebaran itu mayoritas itu untuk pengunjungnya dari mana Pak? Apakah yang biasa dari luar dari Jawa Baratan? Belum ada. Belum ada. Jadi orang-orang mudik. Orang-orang mudik yang keambilitar mampir siarah ya? Ya orang-orang yang mudik baik dari Malang, dari Kediri itu yang banyak yang mudik-mudik. Jadi masih belum rombongan. Belum rombongan ya. Itu beda dengan sebelum pandemi Pak ya? Ya betul aja. Kalau sebelum pandemi dulu itu? Kalau sebelum pandemi itu kebaran 3 aja sudah rombongan-rombongan biarah dari Jawa Barat sudah nyampe sini. Banyak ya Pak? Banyak sekali. Karena ini mudik pertama jadi mereka semua takut macet ya. Mudik pertama di masa pandemi Pak ya? Jadi mungkin biru-biru perjalanan yang nggak siap. Oke baik. Oke baik, terima kasih Pak Kahfi. Ya.